Kedua, Allah Ta'ala berfirman Aku berlindung dengan Allah Bukan aku berlindung kepada Allah Yang di televisi itu aku berlindung kepada Allah Di sana aku berlindung dengan Allah Pengertian dengan-dengan kepada ini lain Kalau kepada syukur-syukur Kalau diterima, nggak diterima, nggak apa-apa Itu namanya kepada Tapi kalau berlindung dengan Allah Kita minta dimana saja manusia berada Allah Ta'ala akan melindungi kita Dari segala macam fitnah Dari segala macam percobaan Itu yang kita minta, Sudara Saya telat datang Tadi sudah diumumkan oleh Panitia Sedikit gangguan teknik Bukan soal yang baru, biasa itu Langganan Intel-intel semua gang sudah seteling dari jam 12 siang Yang ditubuh potongannya kayak ubur-ubur Begini Ustadz, nggak ada potongan Ustadz Sang kredit bon Jadi disitu keistimulaannya bingung Yang mana Ustadznya Malah yang jemput Yang antar yang disebut Ustadz Aku pakai safari Aku neces deh ke Pak Lura Itu yang disangka Ustadz Yang begini ya Ustadz Lu kecil kan Memang lolos Cepet lolos Kalau yang kecil Panitia anak muda-muda baru mulai mengaji Sudara Orang tua mencucurkan air mata Bahwa di negeri yang 39 tahun dipertinggi kemerdekaannya ini Masih berlaku situasi teror Teror mental terhadap remaja-remaja yang mau bangun Yang mau sadar akan arti daripada sebuah kemerdekaan itu Nanti ini belum cerama ya Ini baru cerita Begitu masuk Dengan jalan yang berliku-liku Alhamdulillah saya ditempatkan Ditempat fit oleh Panitia Di belakang kurungan ayam Pakai disuruh buka peci lagi coba Ustadz jangan pakai peci Kenapa? Takut ayam salah pandang Akhirnya duduk di belakang kurungan ayam Mau gak mau Jajal aja kalau duduk di kurungan ayam Bagaimana coba Enak gak itu? Tapi pada waktu itu aneh kok Enggak bau tayi ayam Aneh Tadi itu Saya jadi bingung sendiri Begitu selesai berbicara Keluar jalan belakang Entah berapa kali nyebran Gak tau Manjak Belengkok Masuk lagi Ya Ini berdua kali aja begini Gak beranak lagi Saya Begitu Saya bilang Panitia Biarkanlah saya jalan ke depan Pereman sama pereman Siapa yang duluan tancap? Itu Begitu Tapi Panitia bilang Jangan Masih panjang Perjuangan kita Biarin saya gak pulang ke rumah Ngapain Ibunya anak-anak sudah dibilangin Kalau saya gak pulang Lo masih muda Kawin lagi Gak apa-apa Kita udah gak laku di negeri ini Tapi Bagaimanapun saya hormati Saya angkat topi Sama Panitia Yang sampai nangis-nangis Pingin kayak gitu ini Alhamdulillah Ini semuanya ini Perlu didorong Yang begini ini Perlu Itulah kisahnya Banyak liku-likunya Gak usah diceritain Menambah sakit hatimu Gak apa-apa ya Ntar Ini Nanti Dikaitkan saja Hari ini adalah Hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Semuluh November yang lalu Pada jaman hidupnya Almarhum Bung Tomo Bernah Kota Surabaya Yang begitu indah Dimaungi oleh suara sahdu Suara yang menggentarkan hati Hati nurani manusia Yang iman dan yang ingkar Sama-sama bergetar hati mereka Dengan kalimat yang suci Allahu Akbar Allahu Akbar Di seluruh Antero Surabaya pada waktu itu Bahkan kalimat itu masih abadi Sampai hari ini dan seterusnya Akan tetapi tidak perlu dikemandangkan lagi Tabu buat masyarakat Indonesia Sebab Pemerintah sudah merencana Jangan sebut-sebut Allah Cukup sebut Tuhan Negeri ini adalah ciptaan burung Garuda Bukan ciptaan Allah Kita semua hidup di bawah Rahmat daripada Ketiaknya burung Garuda Padahal kita semua ini hidup di bawah Naungan rahmat Allah Tidak ada yang terjadi Keistimewaan di muka bumi ini Melainkan rahmat Allah Oleh sebab itu Kul siru fil ab Katakanlah wahai Muhammad Proklamirkan kepada umat Kasih tahu mereka Kasih tahu keluargamu Kasih tahu orang-orang yang beriman Kasih tahu si munafikin Kasih tahu si kafir itu Si ru fil abdi Kalau mau terbuka matamu Adakan Survei di permukaan bumi ini Kemudian lihatlah Bagaimana akibat Daripada kecongkahan Dan kesombongan manusia itu Sekarang tahap Kita cerita bertahap Episode pertama Di dalam sandiwara ini Sudara-sudara Kita arahkan pandangan mata kita Kepada satu peristiwa Bahwa telah tercipta oleh Allah Di muka bumi ini Seorang bintang film terkenal Di luar dan di dalam negeri Kafir maupun muslim Sama-sama kenal Bintang film itu Dialah Fir'aun Lanatullah Fir'aun ini adalah Berasal daripada manusia miskin 2000 tahun yang lalu Peristiwa ini Kita perbaharui Barangkali ada kecocokannya Fir'aun diangkat oleh Masa rakyatnya Dengan dukunan sepenuh hati Tukang cendol Tukang bubur Tukang bakso Ikut-ikut Menusuk Untuk mengangkat Yang namanya Fir'aun Di antara orang-orang Yang ada di sekitar Fir'aun itu adalah Serigala Serigala Bermantel manusia Yang paling pintar Merayu dan memuji Fir'aun Kebetulan Fir'aun Adalah manusia Yang paling gila pujian Oleh sebab itu Dua faktor kehidupan manusia Sedara Bandai memuji adalah iblis Senang dipuji adalah Fir'aun Hati itu Siapa yang senang dipuji Fir'aun Siapa yang pintar memuji Iblis Iblis bukan iblis Blis itu adalah Kombinasi dengan Dari setan dan iblis Itu sedara-sedara Lama-kelamaan Fir'aun sudah melihat dirinya Ar-ra'ahustagna Dia kaca dirinya Semakin hari Semakin hebat Oleh sebab itu Perlu mendapatkan Penghormatan Sebanyak-banyaknya Datang dari satu provinsi Memberikan penghormatan Sehingga timbul niatan Fir'aun pada waktu itu Untuk memprohramkan Satu pembangunan nasional Pembangunan lima tahun Tahun pertama Tahun kedua Tahun dan seterusnya Fir'aun melaksanakan program Pembangunan besar-besaran Dengan segala macam Kerusakan dipikin oleh Fir'aun Demi pembangunan Dia tidak peduli Dengan air mata rakyatnya Dia tidak peduli Dengan darah rakyatnya Yang lemah ditindas Yang kaya menjadi raja Pada waktu itu Yang pandai mencari muka Itulah yang senang hidupnya Pada zaman Fir'aun Sehingga terjadilah Adegan sedih Dalam kerajaan Fir'aun Pada waktu itu Dua golongan tercipta langsung Satu kelompok-kelompok melarat Mereka ini adalah Orang-orang yang antipati Terhadap kepemimpinan Fir'aun Satu kelompok lagi adalah Anjing-anjing penjilat Piharaan Fir'aun Yang pandai menjilat Mengipas-ipaskan ekornya Di hadapan rejim Fir'aun Laknatullah Pada waktu itu Maka oleh sebab itu Darah sedara yang mau beli bibit anjing Datalah ke rumah saya Tersedia bibit anjing Yang baik sekali Yang pandai menjilat Kami jual di sana Silahkan yang mau biar Biara anjing Galaknya jadi Pandai menjilatnya jadi Di tanah abang banyak Yang jual anjing Duh gitu Darah sedara yang terhormat Akhirnya Praktik ini dilaksanakan oleh Fir'aun Mengkuras semua yang ada Tidak ada lagi harta rakyat Rumah rakyat digusur Tanah rakyat dirampas Kebun kopi rakyat dirampas Karet rakyat dihabisin Laut rakyat dimakan juga Semua bini-bini rakyat Diobjekin juga Pada waktu itu Akhirnya Melihat Semakin hari Dalam tiap-tiap pelita Fir'aun laksanakan Semakin merasa Bahwa Dia adalah manusia Paling super di dunia Sekali waktu Allah goda Fir'aun Dia goda Dengan satu mimpi Yang cukup indah Tetapi meresahkan Pagi-pagi Fir'aun Bangun Disuruh minum kopi Dia tidak bisa minum kopi Selentang salah Miring salah Duduk salah Tidur salah Bertanyalah Menteri Sekretaris Negara Fir'aun Pada waktu itu Menseknek Tuan Pubaginda Raja Apa gerangan yang Tuan alami Ini cerita Sedara 2000 tahun yang lalu Iya kan Saya bermimpi Apa kira-kira Makna mimpi saya ini Tuan Pubaginda Mimpi yang menyebabkan Tuan resah ini adalah Keresahan nasional Oleh sebab itu Perlu kita cari dukun Yang ampuh Untuk menerjemahkan Mimpi Fir'aun Baik kalau begitu Besoknya Kabinet Fir'aun Mengadakan rapat Kabinet terbatas Bidang Polkam Perlu mengundang Para dukun Di seluruh negeri Mulai dari tingkat desa Sampai tingkat provinsi Pada ketika itu Lah rame orang daftar Jadi dukun Yang tidak pernah Jadi dukun Maku diri dukun Kayak kita juga Yang pernah Lap-lap sepatu Belanda Malah Jadi veteran Yang hilang kakinya Sebelah Enggak diakui Sebagai veteran Masa umur 40 tahun Jadi veteran Lu baru waktu itu Baru masih Ngimusan Angka 11 Naik turun Jadi veteran Buku mana sih Yang lu pakai Punya pikiran Aja kalau jadi orang Kalau ada veteran Yang umurnya 38 tahun Jangan pakai nanya Datang saya veteran Umur berapa 39 tahun Pegang kaki Pegang tangannya Masukin di kali Suruh minum air Kalau sudah kaku dikit Jemur Udah begitu aja Makan itu air asin Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video